Beralih ke informasi lainnya saudara, Bawaslu, Kalimantan Selatan menanggapi kian maraknya ajakan untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum 2024 di media sosial. Menyayangkan hal tersebut, menurut Bawaslu, sikap antipati pemilu justru bisa melanggengkan pelanggaran pemilu. Pemilihan umum 14 Februari mendatang sudah di depan mata. Masa kampanye para peserta pemilu juga akan segera berakhir. Namun belakangan, santer ajakan untuk tidak memilih dan tidak berpartisipasi dalam pemilu 2024 di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Bawaslu, Kalimantan Selatan justru menyayangkan jika terdapat masyarakat yang antipati dan enggan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Sebab bukan hanya menggunakan hak suara, peran masyarakat sebagai pengawas partisipatif juga justru diharapkan sebagai penangkal pelanggaran pemilu. Sikap antipati ini, menurut anggota Bawaslu, Kalimantan Selatan, justru dapat melanggengkan pelanggaran pemilu. Sebab sudah sepatutnya, Bawaslu bersama masyarakat mengawasi agar pemilu luber jurdil seperti yang diharapkan. Sebab kalau bersikap antipati itu sebenarnya sama saja dengan melanggengkan pelanggaran pemilu itu sendiri. Karena orang yang berantipati itu artinya orang yang tidak peduli, mau bagaimanapun caranya penyelenggaraan pemilu, mau bagaimanapun hasilnya kalau orang yang antipati, artinya tidak peduli dalam proses itu. Justru kalau kita peduli, tunjukkan bahwa kita ada keinginan untuk sama-sama mencegah dan sama-sama mengawasi. Sementara hingga saat ini pun, Bawaslu masih terus menggencarkan sosialisasi pengawas partisipatif melibatkan beragam elemen masyarakat. Bawaslu juga memastikan pihaknya bekerja semaksimal mungkin dalam pengawasan. Dan mengakui telah menerima ribuan laporan pelanggaran yang ditangani Bawaslu di Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan.